Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam acara peluncuran Pilawalkot Palopo 2024 merilis maskot baru, yaitu ikon burung endemik rangkong yang diberi nama Alo dan Ola sebagai maskot pemilihan Wali Kota Palopo 2024. Berlokasi di kawasan Taman Iyam Palopo City, Kejamatan Warah Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Alo dan Ola diluncurkan bersamaan dengan peluncuran pemilihan umum Wali Kota Palopo dan Wakil Wali Kota Palopo dengan tagline Pilakada untuk kita dalam Pilawakot 2024. Petua KPU Kota Palopo Irwandi Jumadin mengatakan, keputusan memilih burung rangkong atau biasa disebut burung Alo sebagai maskot Pilawakot Kota Polo karena merupakan endemik di Pulau Sulawesi. Selain itu juga, burung rangkong saat ini merupakan salah satu fauna yang keberadaannya semakin sulit ditemukan dan masuk kategori hewan yang dilindungi. Kita pilih itu karena kita ketahui bahwasannya burung Alo ini adalah burung endemik di Pulau Sulawesi yang keberadaannya sekarang semakin sulit kita temukan. Kenapa kita memilih burung Alo semata untuk memperkenalkan kepada generasi muda bahwasannya Sulawesi memiliki burung endemik yang mungkin bisa dikatakan hampir punah. Jadi kita menyampaikan pesan kepada generasi muda bahwasannya burung alu ini harus kita jaga terdesta ini. Melalui launching Pilawakot Palopo 2024, Irwandi Jumadin berharap agar pelaksanaan Pesta Demokrasi di tahun ini berjalan dengan aman, nyaman, dan damai demi kemajuan kota Palopo ke depannya. Muhammad Fajrin Abdillah, Sulawesi Selatan, PTV